Sampai jumpa di kolom komentar, mari kita bersama-sama masuk menuju ke arah Land of Dawn Komar heronya itu Valentina bisa ngga sih pokian damage-nya yang lebih pedih ke arah hijau Dan cut wave-nya kali ini boots bahkan langsung start menuju ke arah bawah untuk langsung memberikan pressure Ke arah kramer yang dimiliki sama tas All vintas mau ngga mau harus terpaksa untuk mencari tempat farm lain Sehingga nantinya level tempat ini agak sedikit kesulitan Bagi Basya Ketika LeDowonder nya diamankan oleh Kyrie Iya dan lihat juga pergerakan dari Kiboy ya Kiboy-nya ngejagain kramer yang dimiliki sama Kyrie agar gak bisa diambil. Sama tas yang sebisa aja dia langsung loncat ke arah jungle milik Kairi. Oke. Dan bahkan di arah top 9 melihat Brunch melakukan dominasi atas seorang cewek. Ini membuat seorang cewek juga bener-bener sulit banget untuk bisa bergerak. Dan bahkan dari Keyboy sampai memberikan dirinya untuk bisa seorang cewek itu bisa farming. Dengan damage yang cukup besar dari seorang Dreams itu nambah terus loh Stucknya. Stuck setiap dia meledak arah hero dari para pemasukan dari Onyx. Ini akan cukup berbahaya. Melihat di arah mid lane Sans memberikan sedikit distraction dan bahkan surprise terhadap seorang Hijume. Di early in-game equipment kayaknya tidak terlalu banyak ya. Ya untuk di early game seperti ini tentu mungkin kita bisa sedikit melihat ya. Bagaimana perbedaan pemilihan item yang satu menuju ke arah clock of destiny dari Hijume. Sementara Sans seperti biasa dia bermain dengan early aggression. Sepertinya dia akan secepat mungkin mengamankan entity talisman. Agar nantinya dia bisa melakukan spam terhadap skill dari Valentina itu sendiri. Oke dikasih level 4 terlebih dahulu. Sansians bersama dengan Keyboy juga dikasih level 4 di arah mid lane-nya. Boost mengejar Psychos. Gak boleh apa pun terjadi. Black belum terserah sudah dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Kyrie. Bukan coba dipaksa begitu saja. Langsung bersama dengan seorang Kyrie. Dan langsung robber masih bisa di cancel dengan ada time journey. Tapi Kyrie berhasil mendapatkan retribution-nya. Memangaskan dengan 1 poin kill first plot di tangan dari tim. Dari Onyx dan bahkan Dreams benar-benar dipaksa harus menggunakan flickernya. Mau tidak uam kali ini. Ya manis banget apresurat yang ditahan tadi oleh Kyrie. Yang membuat dirinya dapat mendapatkan last hit ke area Tartal yang pertama. Dan gak hanya itu Psychos. Yang udah gak terbalut lagi. Dari shield yang dihasilkan oleh time journey Dreams. Langsung bisa tereksekusi. Dan keuntungan di menit yang kedua menjadi milik Onyx Indonesia. Dan poin terberatnya adalah ada Valentina dari kubu Onyx. Sehingga kita akan saja bisa menyaksikan 2 reverse time nantinya. Dan time journey-nya ini bakal menarik sekali. Karena bakal beradu-adu anti-sisi. Jadi mau Keyboy menyerang dengan Petrify. Dia pun bisa diimun. Dan begitu juga dengan kehadiran dari Psychos. Dan Black Dragon Transformation. Time journey bisa jadi jawaban. Dan bahkan jujur aja ya. Kalau mungkin di time journey kali ini agak lebih diuntungkan oleh tim Onyx. Kalau misalnya dari seorang sus menunjukkan tim Onyx. Kenapa? Karena Psychos itu benar-benar gak punya apa-apa lagi selain CC yang dia miliki. Dan langsung ada PNN tembakan ke arah depan. Berhasil dikeli dengan sangat cepat. Dan Onyx berhasil membuat para pasukan dari EVOS. Kali ini gak bisa mendapatkan CW. Benar apatih from Brunz telah dikeluarkan. Keyboy terkena sedikit pressure. Dan bahkan ini power dari Brunz. Dia menang catch up dengan adanya Patricks di arah top lane tadi. Ya tadi sempat 4 main moves dari EVOS Legends. Tapi sayangnya mereka belum bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Masih belum ada point kill. Untuk di 3 menit yang pertama. Tapi inisiasi dimulai dari Onyx. Oke. Time journey. Time journey. Dan tentunya melihat adanya sans pemikiran time journey. Seperti kata Profesor KB akan ada 2 time journey. Dan tentunya ini akan menjadi keuntungan dari tim Onyx berada di arah turtle yang berikutnya. Wah kalau kita berbicara turtle yang berikutnya itu di top lane. Boleh sih kalau misalkan habis clear langsung melakukan sebuah swap ke arah bawah juga. Sama-sama mungkin dari Brunz dan juga dari CW-nya. Karena swap yang akan dilakukan mungkin sangat menguntungkan bagi kedua goal planer. Setidaknya tidak memasakkan damage build mereka atau presence mereka itu ada di early game. Karena sangat beresiko sekali akan ada pick off nantinya. Oke. CW tidak terlalu takut karena dia memiliki time journey. Di depan sana Tas mencoba untuk melakukan sedikit carry is coming up. Terbuka posisinya. Rough wave dan bahkan masih ada time journey. Retribution kembali tangan dari seorang Kyivri. Double turtle. Didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Dapatkan di sisi sebaliknya. Dengan ada yang rotasi ini buat sama Psychos. Ini tidak bisa terlalu cepat untuk menuju ke arah turtle. Jadi Psychos tidak bisa memberikan bala bantuan. Dan bahkan full plating is real. Ready to overkill. Wow full plating from Boots yang membuat dirinya akan unggul sekitar 300 goal di atas Psychos. Tapi balik lagi ya. Time journey berada dengan time journey pada saat di turtle yang kedua. Keuntungan lagi-lagi dipegang oleh Onyx. Dengan andainya turtle yang diambil. Tepat waktu pengguna retributions yang dikeluarkan oleh Kyrie. Tapi untuk kali ini pergerakan sudah mulai menuju kembali ke arah goal play ini. Alright. Tempat ke depan sana. Kan ada T-fight kembali terjadi. Sartes coming up. Menuju ke arah depan. Time journey belum di pop up. Beli kerbakan harus dikeluarkan. Tapi nampaknya misi rahasia yang dilakukan oleh para pasukan Onyx. Kini gagal. Melihat ada Taz mencoba untuk memberikan sedikit rotasi. Keyboy hampir gagal menuju ke arah base-nya. Dan Taz masih bisa memberikan damage terhadap seorang cewek. Di arah top lane cewek bahkan harus mundur. Ya tapi Boots dia selalu cutting minion di sisi jauhnya. Yang ngebuat Psychots kalau misalnya dia mau join karya team fight-nya. Dia bakal dilema karena sisi jauhnya bakal dihancurkan. Dan yes objektif outer turret pertama untuk Onyx ID. Meskipun dari Evos Legends pun mendapatkan satu outer turret di bagian top lane. Itu dia rudal yang disiapkan Onyx untuk batteries dari seorang branch. Ya apalagi ini bener-bener counter play-nya turret dibalas turret ya. Walaupun cewek harus kehilangan satu buat turret di arah top lane. Tapi gak akan masalah juga karena mereka mendapatkan satu objektif di bawah. Golden Staff on the way dari cewek. Tapi Blade of Despair sudah ada di tangan dari branch. Sehingga secara damage tentu untuk damage per second itu sendiri. Branch lebih diunggulkan sampai saat ini. Hanya saja dia seolah dipaksa untuk bikin Wind of Nature. Ketika nantinya Boots sudah pasti akan melakukan zone out kepada branch. Lihat Kairi berhasil. Sudah dapatkan purple block lagi Kairi. Sudah coba diusir oleh seorang branch. Tapi nampaknya memang terlalu bandel dari Kairi ini. Tapi informasi yang pasti sudah diberikan adalah Taz tidak memiliki satu buah cover lagi. Karena Psychos harus masuk ke dalam. Retribution harus dibinangkan oleh Taz. Dan bahkan kali ini Kairi lagi. Apa? Kairi lagi. Yang mendapatkan Tarton-nya. Dan bahkan mencoba dipaksa T-5 kembali dengan Ander Rampway. Membuat suara Psychos hilang. Double kill didapatkan oleh para pasukan Daryo. Apa? 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 Sepertinya Appraisal Wrath di waktu yang tepat. Yang langsung bisa mendapatkan last hit ke arah Tartal yang ketiga. Dan perfect Tartal untuk Onyx. Tapi kali ini. Pergerakan dari Onyx gak cuma di area objektif Tartal aja. Mereka langsung mempanis player-player yang terlihat. Dan dari instant replay. Ini, ini, ini. Terlalu banyak sisi power adalah jawabannya. Jadi Taz-nya pas selesai di knock up. Itu baru Retribution. Dan itu sudah cukup terlambat. Karena memang Tartal-nya sudah di secure terlebih dahulu oleh kawanan Onyx. Dan ini dia Appraisal Wrath yang terakhir. Double kill diamankan oleh Cewek. Jadi benar-benar merupakan poin yang begitu penting. Dan secara level bahkan Cewek lebih unggul dibanding Brunch yang memenangkan matchup di arah top lane. Oke, bakal coba ditapar begitu saja oleh seorang Kairi. Di depan sana langsung ada Cewek memberikan seluruh DJ spin-nya. Langsung menuju ke arah satu tas. Dan dilumat dan kalau. Dari Gold Difference. Dan kalau. Kalau dari level-nya. Jujur. Paksi ya. Udah gak bisa lagi catch up sama Kairi. Kalau udah perbandingan seperti ini. Iya, itu bakal langsung dimakan juga sih. Karena tadi yang kita lihat ya. Udah ada Golden Staff di tangan Cewek. Yang membuat speedlight will-nya benar-benar bisa maksimal. Untuk memberikan damage kepada hero-hero front lane dari Evos Legends. Apalagi udah jadi Golden Staff-nya juga. Cewek makin lebih berbahaya dan mematikan. Dengan pasif yang ia miliki Demon Hunter Sword. Lengkap sudah item attack speed-nya. Bahkan ada Roewe dan Kairi hampir sedang mendapatkan hijume. Untungnya masih ada Astra Recall. Oke, time journey sudah dipop up oleh Drift. Dan itu informasi yang sangat mahal. Ini akan membuat Onyx. Ada chance lebih besar mendapatkan inner turret terakhir. Karena tersisa satu inner turret saja di bagian mid lane. Dan dari segi equipment-nya. Wow, item-nya sih udah lengkap banget dari Cewek. Dia juga unggul sekitar 1300-1600-an. Daripada sosok Brans. Dan lihat boots-nya sekarang. Hanya untuk men-zone out saja. Empat pemain bahkan terpicu di arah bawah. Lord, kayaknya bakal jadi free. Karena terlalu banyak komposisi player Evoz di bawah. Split push pun masih bisa dihadirkan oleh boots. Sehingga hal ini membuat Evoz cukup ragu untuk melakukan kontes. Ya, ini pemilihan Masya sebenarnya bagus banget sih. Pertama karena dia bisa split push. Dan kita tahu ya, Masya hero yang kuat banget. Dia nggak perlu recall untuk mendapatkan HP-nya. Dia masih bisa memberikan pressure terus-menerus apabila Psycho-nya udah mulai menjalankan misinya. Karena kita tahu misi dari Psycho-nya adalah flanking, cari backliner dari Onyx. Tapi itu dibuat susah dan dilema dengan adanya Masya. Masalahnya, itu tugasnya boots juga. Dia bakal flank ke belakang. Dia bakal mencoba untuk menggunakan thunderclap-nya hanya untuk seorang Brans. Cover-nya hanya ada tas di sini. Sisanya Dreams. Dreams harus sebijak mungkin bisa mengeluarkan time journey-nya. Kalau tidak, tentu di sini Suns yang akan lebih diunggulkan dengan time journey yang ia copy dari IM-nya. Uh, panas banget terkes-trek ini bagi dari seorang Suns. Bahkan itu tas lho yang terkena seperempat damage yang telah dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka bakal coba untuk melakukan team fight kali ini. K-Boy memaksa untuk mendapatkan satu buat time journey. Tapi tidak dikeluarkan begitu saja. Dengan cukup instant. K-Boy karena belakang. Time journey telah dibuka. Dan ternyata trigger telah terjadi kali ini Profesor KB. Gagal mendapatkan satu buah point kill dari seorang K-Boy. Karena Dreams kembali lagi berhasil mendapatkan time journey saat dan momen yang tepat. Tapi balik lagi ketika selamat. Mereka gak punya source kelihatan di kiri. Cuma ada Psychos di sana yang punya Black Dragon Transform. Iya dan ini akan cukup sulit untuk Evolved Legends. Karena udah tau dari source spell yang dibikin sama Onyx. Ini masih available semua ya. Mereka masih bisa untuk melakukan prolonged team fight. Karena mereka masih ada chance yang besar. Terutama dari seorang K-Boy yang dari tadi inisiasinya. Akhirnya selalu digagalkan oleh time journey. Tapi sekarang beberapa detik depan belum ada time journey di tangan Dreams. Masalahnya dalam posisi ini ya. Dalam posisi disengage. Sun sebenarnya gak punya backup yang begitu bagus ketika dia melakukan recall-recall di depan kubu Evos. Ini pertanyaannya. Apakah mereka akan mencoba untuk melakukan sebuah serangan atau engage terhadap Sun? Mereka tidak memberikan poking damage sedikit pun. Sehingga membuat Sun selet dengan mudahnya melakukan dodge terhadap semua utility yang dilemparkan dari kubu Evos Legends. Iya tapi tadi hampir aja ke pick off sih K-Boy-nya ya. Untungnya masih di talassofobia yang membuat HP-nya Regen kembali. Tapi ya Evos Legends sudah mulai dibuat gak bisa keluar dari area teritorial yang mereka milikin. Mereka dipaksakan untuk ada di dalam semak-semak. Oke bakal langsung tersangkap. Time journey telah dikeluarkan. K-Boy menunggu di sana. Rampai dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari Onyek mereka melakukan sedikit sandwich gaming. Membuat K-Boy masih bisa selamat. Boots bahkan terperangkap di depan sana. Fokus menuju karakter. Gak pilih apapun terjadi. Boots akan coba dipacar begitu saja. Dan nimpanya tidak cukup damage untuk bisa menumbangkan serang Boots. Itu benar-benar ditungguin. Bahkan sampai dengan time journey-nya pun muncul. Barusan. Brans yang lagi melakukan power snipe dengan menggunakan Renat Apati. Terlalu lama sepertinya di dalam rumputan yang sangat beresiko sekali untuk disamperin. Dan ternyata benar-benar di-engage oleh Kairi terlebih dahulu. Uh, gol C weda cukup jauh. Jauh banget. Dan bahkan lihat cewek ini udah full banget untuk ISPD-nya. Dia respect sekali dengan adek satu buat Tina Shield. Bahkan untuk menuju karas orang hijau. Tapi di sisi sepalingnya Lord menit ke-12 ini udah punya power yang cukup tinggi. Melihat dari posisi pasukan dari tim Onyx. Mereka punya hampir dominasi seluruh laning yang dimiliki di line of dawn kali ini. Walaupun dengan satu turret di arah top lane udah dipecahkan. Tapi gak ada satu pun laning phase di arah top lane pun masih tidak dipegang sama para pasukan dari itu. Masalahnya 11 ribu gold loh. Ini dengan satu Lord aja. Mereka sangat-sangat kesulitan seharusnya untuk EVOS Legends melakukan defense terhadap tiga base turret. Yang menuju tentunya karamit lane apalagi ini adalah Enhanced terhadap Lord-nya. Jadi minimal ada satu atau dua turret yang akan hilang. Masalah defense tentu disini masih ada Beatrix. Jadi power defense-nya sebenarnya masih bisa dikendalikan. Menurut aku masih ada chance untuk EVOS mempertahankan semua base-nya. Asalkan Astral Recall-nya ini bisa membuat setidaknya cewek gak bisa terlalu maju ke arah bagian depan. Tapi S akan segera dimulai. Dimakan semua. Conceal gaming telah tercari. Mundur ke arah belakang. Destruction akan terjadi di tiga lane yang berbeda. Base-nya pecat tiga-tiganya kali ini. Base turret mereka udah ompong-melompong. Tidak ada lagi pengawalan. Dan Superman masih bergerak. Mencabut fokus menuju ke arah base yang dimiliki. Tapi nampak ke EVOS Legends. Mereka tidak akan bisa ditembus selagi masih ada dreams. Dan time journey-nya belum dibuka sama sekali. Oh-oh. Rainer Apati dengan Astral Recall. Belum keluar. Psychos bakal menjadi teamfight kembali. Tapi lihat Keyboy darah belakang sana. Memancing time journey-nya telah dikeluarkan. Dan ini saja langsung fokus ke arah base. Tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika mereka distracion terhadap teamfight. Fokus ke arah Keyboy. Puts fokus ke arah base. Dan mereka tidak peduli. Game pertama akan mereka selesaikan dengan sangat cepat. Wow. Game pertama berhasil dimenangkan oleh Onyx. Dimana mereka mendominasi sekali dari semua lininya. Dari semua lane-nya. Mereka selalu bisa mendapatkan objektif. Domain objektif. Dan bahkan tidak dapat point kill sama sekali dari EVOS Legends. 0-7. 0-7. 7 point kill dari Onyx. 0 point kill dari EVOS Legends. Seolah ini masih kesulitan sekali bagi teman-teman dari EVOS Legends. Setelah mereka terakhir bertemu di MPL Indonesia Playoff. Sisi yang ke-11. Dengan skor tersebut.